Halo guys, balik lagi sama gue Noval di Youtube Channel Koinvestasi Hari ini kita bakal ngomongin tentang Bitcoin Yang katanya pekan ini menurut salah satu analis ternama di dunia kripto Itu bakal naik lumayan signifikan Apakah benar? Langsung aja kita bahas hari ini Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di Youtube Channel Koinvestasi Jadi langsung aja guys, menurut salah satu analis ternama di dunia kripto Yaitu Michael Van de Poep Yang kebetulan juga adalah salah satu CEO dari perusahaan kripto Yang fokusnya adalah edukasi sama konsultasi Jadi intinya dia ngomong kalau misalnya Bitcoin tuh kemungkinan besar di minggu ini bakal naik lumayan signifikan Jadi intinya dia ngomong di akhir pekan kemarin alias tadi malam Kalau misalnya Bitcoin tuh kemungkinan besar bakal positif Yang membawa sentimen positif untuk mayoritas altcoins lainnya Jadi intinya dia ngomong melalui Twitter Kalau market sekarang tuh memperlihatkan tanda bullish Atau kayak pergerakan positif Kemungkinan pergerakan positif dalam jangka waktu yang lumayan panjang Jadi katanya sekarang ada bullish divergence Yang artinya adalah bullish divergence itu Ada pergerakan yang berlawanan antara candlestick sama indikator volume Jadi intinya sekarang katanya volume beli tuh lagi pada naik Tapi harga lagi bergerak turun Yang biasanya itu menandakan adanya potensi apresiasi atau kenaikan harga yang lumayan signifikan Katanya tuh kemungkinan besar bakal terjadinya pada pekan ini Dan menurut dia sekarang tuh dengan kondisi pasar saat ini Ya kemungkinan ini menjadi semakin besar Karena intinya sekarang tuh sentimen pasar lagi gak positif Tapi juga gak negatif Karena lagi gak banyak berita yang beredar Seperti yang kalian lihat Kalau misalnya buka berita hari ini ya gak banyak yang seru lah bisa dibilang Jadinya katanya kondisi saat ini tuh lagi kayak pemakaman Alias funeral atau kayak kuburan lah bisa dibilang Lagi sepi banget Intinya kalau lagi sepi itu katanya tuh ya gak ada sentimen yang bisa mempengaruhi Pergerakan volatilitas tiba-tiba Makanya dia ngomong berdasarkan prinsipnya Invest when nobody is interested Terus sell when everyone is interested Jadi kan sekarang kondisinya lagi sepi Jadi gak ada yang menarik Jadinya menurut dia tuh lagi gak ada yang interested Makanya dia menganggap ini sekarang kesempatan yang baik untuk beli Dan nanti kalau udah mulai rame lagi Ya jual lagi Terus dia juga bikin pernyataan di twitter Kalau misalnya intinya tuh dia habis bikin kayak semacam Q&A Atau kayak sesi terabar lah bisa dibilang Dia bikin analisisnya sendiri Dan katanya sekarang tuh bitcoin udah mencapai supportnya Atau harga terendahnya yang lumayan kuat Yaitu di sekitar 20 ribuan Nah ini jadi gue temuin coret-coretan dia di trading view dia Di twitter yang dipublikasi Dan intinya katanya sekarang tuh lagi ada di support untuk bitcoin Dan katanya supportnya tuh lumayan oke dan lumayan kuat Dan ada kayak semacam bullish divergence nih Bullish divergencenya kayaknya dari sini dan indikator volume ini Jadi time frame yang dia pake itu adalah 1 jam Dan dia memprediksi karena ada bullish divergence ini Kemungkinan besar dalam pekan ini harga bitcoin tuh bakal naik Nah terus dia ngomong juga katanya Karena adanya faktor dari pasar derivatif Yaitu bitcoin futures yang Juli 2022 sekarang Yang dari CME atau Kikago Mercantile Exchange Ya intinya itulah Intinya bitcoin futures yang tradisional bukan yang perpetual Itu juga menunjukkan ada potensi apresiasi Karena ada gap yang tadinya udah ditutup Tapi membuat gap baru yang gapnya itu sekarang ada di atas harga bitcoin Yang biasanya kalo ada gap atau celah tuh bakal ditutup Nah maksudnya gap apa nih gue kasih liat Jadi gap itu adalah celah antara opening candlestick Atau closing candlestick nih Contohnya kayak gini ada 1 candlestick Tiba-tiba bolong terus ada candlestick lagi Atau ini kecil ada candlestick ketutup Tapi opennya atau kebukanya di bawah lagi Dan intinya menurut gue dia mereferensikan Atau omongannya tuh didasarkan dari 2 gap ini Dan gue gak tau jujur gap yang mana yang dia maksud Tapi intinya dua-duanya kemungkinan besar Bakal menghasilkan apresiasi yang lumayan Nah kalo dia mereferensikan untuk pekan ini Menurut gue kemungkinan besar tuh ya gap yang kecil ini Jadi kemungkinan besar dalam pekan ini Kalo mau menutupi gap ya harusnya naiknya cuma sekitar 3%an Tapi kalo dia mengacu pada gap yang ini Berarti kemungkinan besar bitcoin pada pekan ini Bisa naik sekitar 37,95% Alias 38%an lah Itu tinggi ya lumayan lah Makanya dia ngomong juga apresiasi ini kemungkinan besar Adalah apresiasi terbesar sejak 3 bulan terakhir Kalo dia mengacu pada gap yang ini Berarti ini kemungkinan besar ya masuk akal Karena dia ngomong ini tuh adalah Kenaikan tertinggi sejak 3 bulan terakhir Dan kalo ngeliat kenaikan disini ya Berarti masuk akal lah bisa dibilang Jadi intinya menurut dia Ya kemungkinan besar sekarang bitcoin naik Dan gue mencoba menambahkan beberapa analisis tambahan Yang gue juga ambil dari beberapa analisis lainnya Yang intinya mengacu pada data onchain Alias data langsung dari blockchain Karena gue lebih suka pake data onchain Gak cuma sekedar coret-coretan grafik doang Oke coba kita liat Mari kita liat Jadi gue disini menggunakan 2 data onchain Yang intinya tuh ada zona beli dan zona jual Jadi ada data namanya reserve risk Dan yang kedua adalah yang biasa gue pake Yaitu MVRV Z-Score Jadi kalo reserve risk ini Ini buat pengetahuan tambahan aja buat kalian Intinya reserve risk ini tuh adalah Data atau model yang menunjukkan Sekarang tuh risk to reward ratio nya lagi worth it gak? Jadi resiko sama potensi keuntungannya tuh lagi gedean mana? Kalo misalnya kalian liat Sekarang kalo misalnya lagi di zona merah Itu berarti resikonya tuh lebih gede daripada potensi keuntungannya Alias kalo misalnya mau beli Yang gak worth it lah Karena kemungkinan besar malah bakal rugi Atau potensi keuntungannya kecil lah dibanding resikonya Tapi kalo lagi di daerah ijo Berarti itu potensi keuntungannya lebih gede daripada resikonya Alias berarti waktu yang tepat untuk membeli Jadi kalo lagi di ijo ya disaranin buat beli Kalo di merah tuh disaranin buat jual Intinya kayak gitu Nah ini sekarang bisa diliat harganya tuh lagi di daerah hijau Dan sekarang ya kemungkinan besar Kalo misalnya mengacu pada kesini Pada data ini berarti ya Ini saat yang tepat untuk beli bitcoin Tapi balik lagi ini time frame nya Jangka panjang bisa diliat ini data dari 2011 sampai 2022 Jadinya kalo misalnya balik lagi ke pernyataan Michael van de Pope Itu tuh ya gak relevan sebenernya Karena dia ngomong satu pekan ke depan Tapi ini ngomonginnya beberapa tahun terakhir Jadi kayak jangka panjang sama jangka pendek lah bisa dibilang Tapi balik lagi karena ini emang udah di bottom banget Atau di bawah banget zona hijau nya Ya kemungkinan besar itu bisa nyambung lah Dalam jangka pendek juga Karena kalo udah di bawah banget berarti harusnya naik Tapi bisa kita liat disini ya Selama ini sih belum break zona hijau ini Tapi ya kalo emang modelnya rusak Berarti ya break dan ini modelnya gak relevan lagi Tapi kalo kita tambah sama MVRV Z-Score Ini tuh juga menyatakan hal yang sama Dimana kalo misalnya MVRV Z-Score ini Ya indikatornya sama lah Intinya ngasih liat zona beli dan zona jual Kalo misalnya MVRV Z-Score Ini kalo buat kalian yang lupa Atau misalnya belum pernah denger Intinya zona merah itu menandakan Sekarang harga lagi terlalu mahal Kalo zona hijau berarti harga lagi murah Ini tuh intinya kayak semacam model data Yang dibuat dari Z-Score alias statistik Yang ngasih liat rasio antara harga pasar sama harga value aslinya dia lah Jadi intinya sekarang harganya tuh di pasar sama harga aslinya tuh lagi kayak gimana Apakah di pasar lagi terlalu mahal atau lagi terlalu murah Dan sekarang kalo misalnya kita liat tuh lagi di daerah hijau Yang berarti sekarang Bitcoin lagi dianggap murah Intinya kalo misalnya ngeliat pada dua indikator ini Balik lagi nih dua-duanya jangka panjang Karena MVRV Z-Score juga datanya dari 2010 sampe 2022 Yang intinya ini tuh ya jangka panjang Jadi kalo ngomongin relevansi sama pernyataan Michael van de Pop Yang gak terlalu relevan Tapi balik lagi Kalo emang bener-bener udah di bottom dua-duanya Yang seperti kita liat nih udah dua-duanya di bottom Ya harusnya bisa apply sedikit lah Ada kemungkinan ya prediksi dia benar Tapi kemungkinannya kecil Kenapa gue bilang kemungkinannya kecil? Karena sekarang juga balik lagi guys di pasar tadi yang gue bilang di awal Sentimennya lagi gak positif tapi gak negatif juga Dan sayangnya sekarang juga lagi ada sentimen negatif yang masih kayak lingering Atau kayak masih apa ya Masih menggantungkan harapan para investor lah Jadi ada dua sentimen negatifnya Yang pertama adalah korban Mount Gox atau MT Gox Itu magic the trading card game online exchange Yang intinya itu adalah salah satu kasus peretasan Di dunia Bitcoin yang terbesar sepanjang masa Jadi kayak intinya tuh waktu di tahun 2011 sampai 2014 tuh ada peretasan Yang intinya mengambil sekitar 700 ribu Bitcoin Jadi bukan 700 ribu dolar tapi 700 ribu Bitcoin Dan intinya korban-korbannya tuh sekarang lagi masuk ke program rehabilitasi untuk ganti rugi Dan katanya sekarang penanggung jawab program rehabilitasi tersebut Udah punya 142 ribu Bitcoin yang udah siap dikasih lah ke para korban yang minta ganti rugi itu Kalau misalnya mau detail sih sebenernya bukan 142 ribu tapi 141.686 Bitcoin Jadi intinya Bitcoin ini tuh kemungkinan besar Kenapa dianggap sebagai sentimen negatif walaupun bener ganti rugi Itu tuh karena ya kemungkinan besar ini Bitcoinnya bakal dijual Kenapa dijual? Karena korbannya itu bakal dapet pilihan untuk ganti rugi dalam 3 mata uang Bisa dibilang atau 3 aset lah Jadi yang pertama itu adalah Bitcoin Mereka bisa diganti rugi kerugiannya dalam Bitcoin Terus dalam Bitcoin Cash atau dalam Cash atau uang fiat Jadinya ya kalau misalnya semuanya milih uang fiat Ya mau gak mau 142 ribu Bitcoin ini atau 141.686 Bitcoin ini ya harus dijual Kalau misalnya ada yang ngedam segini banyak ya berarti lumayan berpengaruh lah ke pasar Makanya ada potensi koreksi Tapi balik lagi ini masih publikasi awal karena baru dipublikasi 6 Juli 2022 alias minggu lalu Terus katanya mulai dibagiinnya itu adalah sekitar Agustus 2022 Dan katanya bakal ada fasting period alias ini semuanya gak bakal langsung dibalikin Tapi ada kayak urutan lah giliran Biar kalau misalnya mereka pada dapetnya minta Bitcoin atau minta Cash Itu tuh ya gak jualan sekaligus langsung Tapi balik lagi orang masih pada khawatir karena ini masih kayak meraba-raba lah Masih gantung banget lah intinya Karena resminya nanti ganti ruginya gimana masih Agustus 2022 Jadi orang masih pada wait and see alias masih takut-takut sampai Agustus 2022 Karena kalau misalnya ternyata penanggung jawabnya ya berpikir lain Dan tiba-tiba mau jual semuanya ya ujung-ujungnya pasar bisa ambru Terus sentimen negatif kedua guys datang dari Celsius Yang sayangnya sekarang emang bikin food parah banget di dunia kripto Jadi intinya ini sebenernya kalau ngeliat langsung sih ya sentimen positif kan Karena balik lagi Celsius udah bayar utang Dan sekarang udah mulai mencoba pulih lah untuk beroperasi lagi Tapi kenapa gue bilang ini sentimen negatif Karena dia katanya minggu lalu tuh udah bayar utang ke MakerDAO melalui salah satu platform lendingnya Jadi katanya sekarang dia udah mulai bayar utang ke MakerDAO dan utangnya itu sebesar sekitar 41 juta USD Dan untuk utang 41 juta USD tersebut dia tuh harus punya jaminan Dan yang namanya juga utang kan ini utangnya dipake buat leverage Jadinya kalau pake leverage ada margin alias ada jaminan Dan jaminannya itu karena dia terus tambah jaminan terus Biar gak kena liquid alias gak kena margin call atau gagal bayar Jadi sekarang jaminannya itu ada sekitar 440 juta USD dalam wrap Bitcoin atau WBTC Jadi jaminannya udah dibalikin lagi ke Celsius Jadi Celsius punya sekitar 440 juta USD dalam WBTC alias wrap Bitcoin Yang harganya itu sama kayak Bitcoin Terus abis ditelusurin ternyata 440 juta USD dalam WBTC ini udah ditransfer ke FTX Dan kalau misalnya udah masuk ke exchange ya seperti yang kalian tau ada inflow berarti mau dijual ujung-ujungnya Dan kenapa gue pede ini mau dijual? Karena balik lagi Celsius utangnya masih banyak dan masih harus ganti rugi ke banyak pihak Gak cuma MakerDAO doang Jadinya kemungkinan besar ini kalau misalnya mereka pake dan ujung-ujungnya dijual Ya balik lagi efeknya juga lumayan lah Walaupun gak segede itu tapi ya lumayan juga buat bikin harga Bitcoin koreksi Karena balik lagi WBTC sama BTC harganya sama Nah terus pas diteliti lebih dalam lagi Ternyata sekarang tuh Celsius punya sekitar 531 juta dalam wrap Bitcoin di FTX yang belum dijual Nah makanya orang-orang lagi pada takut nih kalau tiba-tiba dijual semua untuk ganti utang atau ganti rugi Ya udah harusnya sih ada koreksi karena ini ya balik lagi orang ngedam ya ujung-ujungnya pasti lumayan ambruk lah Apalagi 531 juta USD kan angka yang bukan kecil ya Jadinya lumayan Nah jadi karena itu sekarang masih banyak yang gak pede nih sama pernyataan atau prediksi dari Michael Van de Poep Makanya ada banyak tanggepan nih di dunia Twitter terkait prediksinya Michael Van de Poep ini Salah satunya adalah crypto trader namanya Crypto Tony ini juga salah satu trader yang ternama juga karena followersnya lumayan banyak di Twitter Dan dia intinya ngasih prediksi ada pergerakan ke symmetrical triangle yang ujung-ujungnya bisa kalau break ya harusnya sih bisa bawa Bitcoin turun ke sekitar 15.000 USD Tapi balik lagi nih pandangan dia dan kalau gue pribadi sekarang masih ngeliat sideways karena balik lagi sentimennya belum positif tapi belum juga negatif Dan ini masih gantung semua yang tadi gue sebutin Jadinya untuk saat ini yang bisa gue katakan adalah hati-hati aja guys buat kalian yang lagi pengen trading Sabar-sabar dulu aja dan jangan terlalu napsu dan balik lagi inget sama manajemen resiko kalian dan ya jangan kebawa napsu balik lagi Walaupun ada sentimen positif atau prediksi dari Michael Van de Poep ini jangan langsung FOMO dan beli tiba-tiba banyak lah intinya Karena ya masih ada kemungkinan diar ambruk Jadi ya kalau gue pribadi sekarang masih ngeliat 20.000 USD tuh sebagai support yang kuat dan kemungkinan besar Kalau kalian udah liat analisis minggu lalu di koinvestasi.com harusnya sih ya masih sideways terus aja Karena untuk ini terjadi kemungkinan besar nih dua yang tadi gue sebutin tuh udah kejadian Untuk harga Bitcoin turun ke 15.000 USD harusnya sih ya MTGO kejualan atau Celsius jualan Tapi untuk saat ini belum terjadi ya intinya hati-hati lah karena balik lagi juga senen biasanya scam Alias volatilitasnya tinggi banget jadi hati-hati please hati-hati Jangan kena margin call guys jangan liquid sayangi uang kalian Nah jadi ini kalau misalnya kalian belum liat analisis gue minggu lalu di koinvestasi.com Intinya sekarang tuh kenapa gue prediksi ya masih di 20.000 USD karena balik lagi emang Dari minggu lalu tuh udah ada keliatan potensi double top sama bearish divergence Dan sejadinya ya kemungkinan besar nih masih bakal sideways nih disini-sini aja Makanya gue bilang hati-hati ya kalau mau scalping juga hati-hati jangan terlalu nafsu dan jangan FOMO Jadi so far 20.000 masih kuat dan ya kemungkinan turun ke 15.000 nunggu sentimen yang gue bilang tadi Udah deh gitu aja guys kalau misalnya bacot mohon maaf Kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi juga Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja komen di video ini Kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di Youtube channel Koinvestasi And as always Koinvestasi, Semua Bisa Kripto